Sungai Musi sebagai jalur angkutan perairan utama dan kerap dilintasi kapal bermuatan besar, seperti pengangkut batu bara dan lainnya, namun tak dipungut retribusi. Pemerintah Kota Palembang berencana menggali pendapatan asli daerah dengan menarik retribusi angkutan yang melintas Sungai Musi. Potensi PAD dari sektor ini cukup besar, mencapai 150 miliar per tahun. Sebagai dasar hukum pemungutan retribusi, agar sesuai aturan perundang-undangan, Pemkot Palembang revisi PERDA No. 14 Tahun 2011. Akademisi juga dilibatkan untuk melakukan kajian. Pada Juli 2021, draft revisi PERDA ditargetkan dibahas di DPRD Kota Palembang. Ada beberapa PERDA yang harus kita sikapi dan kita adakan revisi, baik itu PERDA tentang transportasi sungai sendiri sebagai PERDA Induk, PERDA 14 Tahun 2011, dan juga PERDA 15, 16, 17. Nah ini nanti akan kita buat kajian, kajian dari akademisi tentunya, sehingga akan mendapatkan retribusi yang sah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pungutan daerah dari retribusi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jika retribusi diberlakukan, bisa mendukung rencana Pemkot Palembang mengembangkan wisata di Sungai Musi.